Nih Nacang, oh hayo Di video kali ini Kembali lagi, aku akan Memberikan tutorial atau Cara masak ala aku, simple Banget, dan kali ini Apa sih yang akan aku masak? Si Samo, si Samo Fizz Kalian pernah denger si Samo itu apa? Jadi si Samo itu, kalau dalam Bahasa lain, bahasa Asing lainnya itu Kaplan Fizz, dan Biasanya si Samo ini ada di Perairan Laut Kanada Dan seperti apa sih Cara masak si Samo yang simple Ala-ala aku, tonton aja Yang mau hemat hidup di Jepang Harus rajin masak, jadi tonton video ini Sampai habis Harga si Samo disini Sekitar 30 ribuan, ini karena Ada diskon 30% aja Makanya jadi harganya segitu Si Samo atau Kaplan Fizz, ini bagus banget Untuk tubuh kita dan kaya akan Manfaat, karena ada Ada omega 3 yang bagus untuk Kesehatan jantung Menetralisir kolesterol Ada vitamin D yang bagus untuk tulang Dan bagus juga untuk Pertumbuhan sel otak pada anak Minacang, langsung aja yuk Kita masak ikan si Samo ini Aku kasih Peresan lemon Di si Samo nya Supaya ini tidak terlalu Amis Dan Sebenernya ikannya gak amis kok Karena ini kayaknya ikannya udah dibumbuin deh Pas waktu beli Jadi dipijit-pijit seperti itu Supaya meresap lemonnya Lalu kasih sedikit Taburan garam Sedikit aja, gak usah terlalu banyak Lalu dipijit-pijit Dan Diamkan selama 5 menit Supaya meresap Aku pakai Extra virgin olive oil Ini ya Supaya sehat aja Dan Ini aku beli di Daiso Lalu Minyaknya segitu aja Dan juga Panggang Dengan Api yang kecil Apinya jangan terlalu besar ya guys Jika minyaknya udah panas Masukkan ikan si Samo nya Satu persatu Panggang sampai Kurang lebih 5 menit Seperti itu Dan jika warnanya sudah Kecoklatan matang Balik ikannya Dan Panggang Selama kurang lebih 5 menit lagi Jadi tergantung Besar kecil api kalian Tapi kalau misalnya nanti Apinya kalian terlalu besar Dia akan cepat Gosong Dan Ikan di dalamnya itu Dagingnya kurang mateng Sempurna gitu Jadi gunakan api yang kecil Tada Ikan si Samo nya Sudah siap Disantap Uuuu Oishiso Itu Dari ujung kepala Sampai ujung ekor Bisa dimakan ya guys Mengingat Ikan si Samo ini Tulangnya sangat lunak Jadi Keseluruhan ikan Bisa kalian makan Jika kalian Suka pedas Kalian bisa menambahkan Cabai bubuk Ini rasanya Akan menjadi Asin Gurih Dan ada sedikit Pedasnya gitu Tinggal ditaburin aja Lalu siap Disantap Atau Kalian bisa makan Bersamaan dengan nasi Ditambah Sayur Asam Ini perpaduan yang Uenak Polre Amazing Yes Jadi sesingkat itu Memasak Ikan enak Menurutku Rasanya itu Enak banget Dan banyak Manfaatnya Jadi terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton video aku Dan jangan lupa Untuk selalu Gambar in my shop